Kita ke informasi lain, sodara dalam sepekan 30 bencana alam dari banjir hingga puting beliung terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan BNPB melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan sehingga bisa mengurangi bencana alam di Jawa Tengah. Intensitas hujan yang tinggi dalam sepekan ini membuat sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir. Banjir bahkan meluas hingga membuat jalur pantura dembak kudus lumpuh. Pemprov Jawa Tengah bersama BNPB, BMKG, Forkominda menggelar rapat koordinasi kesiapan dan penanganan bencana di wilayah Jawa Tengah. Salah satu hasil rapat koordinasi ini adalah mengoptimalkan teknologi modifikasi cuaca. Selain untuk mengurangi intensitas curah hujan, modifikasi cuaca ini juga membantu proses perbaikan tanggul-tanggul sungai yang jebol. Pemprov Jawa Tengah mensiagakan posko kesehatan di sejumlah wilayah yang terdapat. Terkena banjir. Ada sembilan kabupaten di Jawa Tengah terdampak banjir. Debak menjadi kabupaten yang terdampak banjir paling parah. Lebih dari 5.000 warga demak yang mengungsi akibat banjir. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.